Selamat pagi semua, Anda kembali bersama kami di Willy Update Filih Future Indonesia, informasi utama dengan analisis mingguan seputar emas. Pada awal pekan ini, emas dibuka menguat pada level 1728.0 dibanding pada depan perdagangan pekan lalu. Kenaikan harga emas ini tidak bisa dibilang signifikan karena pelemahan dolar AS yang turun ke level 108.36 pada awal pekan ini, di mana penurunan dolar AS kali ini terpengaruh oleh Bank Sentra Eropa yang menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point menjadi 1.25%. Tapi jika dilihat kembali, penguatan harga emas kali ini tidak akan terlalu besar, dikarenakan ada faktor lain yang bisa mempengaruhi pergerakan emas, yaitu keputusan The Fed dalam menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point dalam pekan depan. Ke sisi analisis teknikal, teknik Ichimoku King Gohyo mencerminan pergerakan Imeiko Go Future sedang berada dalam trend sprong berries. Terlihat dari pergerakan Candlestick yang berada di bawah awan, dan terkonfirmasi oregalis, lagging spain yang berada di bawah Candlestick juga, dan garis conversion line berada di bawah garis baseline dan berada di bawah awan. Rentah pergerakan Imeiko Go Future pada pekan ini berada di level sebagai berikut. Demikian rangkuman berita pasar pada pekan ini. Bagi yang penasaran dan ingin melihat trading bersama Philip Future, silakan klik link pembukaan akun yang ada di website kami di www.philipfuture.co.id. Dan jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa saksikan terus wilayah update dari Philip Future. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!